Lu lebih mikir ke depan, karena kan kita nggak tahu yang terjadi itu seperti apa Iya, benar Iba tulus lah, sampai lulus ya Sampai lulus Saat lulus Ternyata cerita Nggak ketemu kan Tapi udah janjian Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Oh, saat itu nggak diajakin Dia agak usia lah Tapi kalau diajakin mau ngikut Iya, buat lah Iya lah ya, kenang-kenangan ya Terita Sama, kenapa? Lebih ketakut, cuma Gak ada duit Gak ada duit sebenernya Gak ada ketakut ya Apa kamu mau gembel-gebelan Gak cabutin itu pasti jadi gembel Gak lebih takut di perjalanannya Lebih takut ya Bagus sih, stot maksudnya Lu lebih mikir ke depan Karena kan kita gak tau Yang terjadi itu seperti apa Iya, iya Tiba-tiba sampai lulus ya Sampai lulus Saat lulus Ternyata cerita Gak ketemu Gak ketemu kan Tapi udah janjian Kita janjian amadoski Amadoski ya Sampai Gue cariin ke Jonggo Ke Jonggo, balik lagi ke Mau ke Bekasi Gak ketemu sih Sama doski gak ketemu Sama Yasvi pun gak ketemu Gak ketemu Gak ketemu Gitu, ya Alhamdulillah sih ya Alhamdulillah banget Itu gue seneng banget sih sebenernya Ngedenger ada Ya alumni-alumni yang istilahnya lulusan Gak terjadi betrok gitu Gak terjadi betrok gitu Bersyukur Bagum Takut sih sebenernya itu juga Sebenernya lah Namanya juga terakhir Nah itu dia Kalau mati gimana? Udah ya Ya selesai lah Gagal-gagal Gagal-gagal Oh karena lu sempet Ini ya Sempet bertahan Sempet lama dia Farming dulu ya Kalau temen lu lu ketemu Ketemu bang Jadi ceritanya Waktu sebelum bang Itu Ada salah satu guru di Yasvi Yang bilang Lu Pelokan jangan ke Cilengsi Karena Yang kita butuhin Bukan ada korban gitu Iya Dan temen gue bilang Ada temen gue bilang Tet Gue pas aja Sama ngomongan guru itu Ayo kita buktiin gitu Nah Gue jalan tuh ke Ada Cilengsi Sampai di pojok gitu Dipentai nama polisi Pekerjaan gue Ke Kopo dulu Di Kopo itu kan ada rumah bocah juga Di Kopo dulu Ngadem Dan gue denger kabar Kalau di Dekat-dekat pojok itu SBY udah rame SBY SBY merame Dan di Kedep Beraknya udah rame bang Oh Dan itu Katanya Ya udah lah Kita taruh aja Kita ke madame Katanya gitu Gitu Kedekat gue Udah gabut lah gue Udah sore jam bunga gue balik duluan Gue balik duluan Gue balik duluan Gue bisa ngembayang lagi ke madang Ketemunya lagi lagi Ketikaan karangat Atau bisa taruh bang Ketiga Iya Sama WD Sama WD Oh jadi bentroknya bentrok Parah Engga sih Gak ada korban Gak ada korban ya Karena mungkin udah masa juga Turun ya Masanya udah tinggal sedikit sih Agar lama bentroknya Malam Sore Oh sore Sore Nah gue mau nanya nih Jamanan lu juga sama gak ngalamin ribut tengah malam gitu Pernah malam Pernah? Pernah Tengah malam? Iya Jum berapa? Biasanya sih di PSP Jam 1 Jam 1 Jam 1 malam? Iya Dan misalnya itu apa ya Kejadian Mati-matai blokan Mati-matai blokan Gak maksud gue gini loh Men gila jam 1 malam gitu Orang Harusnya lu tidur Tapi lu Itulah yang ada yang kita lakukan Satu itu sama lu juga Enggak sih gue Enggak sih gue Paling Jumlah ke Terifal 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 Ibut bisa barteran dong Gak Enggak Pagainya sih Terifal Oh jadi Zamanan lu Lu masih ngalamin ya Dari ribut tengah malam gitu ya Ada gak saran dari lu Biar gak terjadi Ternama ribut tengah malam gitu Saran dari gue sih Ada sih bang Beberapa saran dari gue Maksudnya gue minta saran yang Apa ya Ribut tengah malam ini Itu biar udah gak ada lagi Ribut tengah malam Ribut tengah malam ya Menteri tengah malam bingung juga sih bang, soalnya udah bukan jam sekolah, buka rana sekolah juga mungkin kalau di tengah malem lebih pada kampung yang di mantaman sih masyarakat sih harusnya, tapi kan gini toh secara langsung kan kalau di tengah malem berarti lu mau menghindari dari masyarakat biar nggak dipisahin dong iya kan, maksud gue gini, lu kan salah satu yang ada nih saat itu, lu yang ngalamin, adanya sih solusinya gitu, biar nggak terjadi ribu tengah malem tuh gitu solusinya, alumni sih menurut gue alumni? iya jadi maksudnya alumni harus tau gitu karena gini bang, suara yang paling denger itu suara alumni kalau pelajar oh jadi maksudnya gini, kejadian ribu tengah malem masih ada kuatnya sama alumni? enggak ada, cuma gini, maksud gue yang bisa nahan keributan itu alumni karena saat alumni bilang, lu hari ini harus ribut, pasti ribut bang? coba kita balikin faktanya, kalau alumni bilang, lu jangan ribut nggak bakal terjadi ya ya itu lah, maksudnya ya mudah-mudahan sih nggak ada lagi alumni seperti itu ya ya mudah-mudahan dan lu semua nih nggak seperti itu gitu, mudah-mudahan sih ya itu lah yang gue sayangin tuh, itu di luar akal sehat men tengah malem gue ribut, biar nggak dipisahin jam sekolah lagi, jam sekolah pada udah nggak ada ya? iya itu dia, waktunya pergunaan gue tidur, istirahat gitu kan saya udah juga lagi jikir ya kan? iya, abang kuat iya dong, aduh tapi ini apa ya, emang zamanan mereka ini kacau, nggak kacau banget sih menurut gue gitu emang sih semakin kemarin emang semakin parah gitu, lu pun pasti punya pandangan yang sama seperti itu gitu ya dan apa ya, ini luar biasa banget sih karena, dengar- dengar lu pada mau ini ya, mau ngebentuk, apa? iya, ngebentuk ya iya, ngebentuk ya apa sih maksudnya, mau? jadi, biar nggak ada tawaran lagi nggak ada tawaran lagi ya betul sih, citerap dulu, karena lingkup kita sendiri iya betul luar biasa banget, khususnya antara WDSS sama AST triple, sebenernya intip juga iya, intip juga iya, intip juga jadi, gini kan mereka nih maksudnya gini ya bergerak, maksudnya tergerak lah mau duduk bareng, mau kumpul gitu ya mungkin mau bersatu kan, buat menyuruhkan stok tawaran iya, benar gitu, jadi biar islahnya, udah cukup dulu aja lah iya, iya kan nggak ada lagi gitu ya iya itu, apa udah direncanakan, apa gimana? prosesnya, ya apa ya? iya, prosesnya cuman, gua bikin slogan sih gua apa tuh? citerap rame pebarengan bang citerap rame pebarengan itu luar biasa banget maksudnya gini ya siapa tau nih, jadi perantara di sini bang maksudnya kan kita nggak tau banyak yang ngeliat entar itu adik-adik kelas lu iya atau abang kelas kan gitu oh ternyata citerap nih mau bikin istilahnya apa ya mau menyatulah gitu karena, mereka pasti nyari wadah sih sebenernya kalau ada wadah ya itulah yang bakal apa ya telaksana ini jadi niatan lu semua ya tapi udah lumayan banyak belum sih mau baru mau ya ya mudah-mudahan situ berjalan mudah-mudahan kalau di gua sih lebih ke mikir ke alumni angkatan gua eh apa? atasan gua ya kalau di WD kalau di gua pribadi gitu karena mungkin mereka lebih punya cerita tentang YASPI atau gimana gitu takutnya juga gua sebelumnya minta maaf juga sih gua sama alumni-alumni yang lain lah gitu pasti abis ini juga gua ngerti lah dampaknya kayak gimana pasti ada yang masih ada yang gendam atau kayak gimana kan ya dari situ gua ya nanti lah gimana nanti iya tapi gini bang eh apa ya eh lu ini sebenernya luar biasa mungkin mungkin di sisi lain pemikiran lu gini ah gua takut ada alumni yang nanti bakal gimana-gimana sama gua gitu kan tapi sebenernya apa yang lu lakuin malam ini itu luar biasa ini buat contoh mereka yang masih punya dendam sama Rifahan iya bener karena buat apa men iya beneran ga ada faedahannya gila iya beneran lu lebih enak kayak begini ngeliat mereka bareng-bareng bisa ngopi bareng sudah udah jatuhin aspak gua itu kan lebih enak kayak begini beneran nah itu dia karena sinelaturah minum buka pintu rejeki ya kan siapa tau dari ngobrol gini ada info locker nih info jodoh info jodoh boleh banget boleh banget itu aduh maksudnya gini bang gua gua salut sama lu gua ngambela lu banget gitu kalau memang nanti lu ada ada komenan dari alumni-alumni lu gitu ya gak usah dirawin kalau menurut gua karena tujuan dan niat lu baik lu dateng disini gak cuma lu sama orang itu berdua gitu ya ada dari aslinya menghentikan bahwa emang tujuan lu emang ayo apa ya bersatu lah bersatu gitu terkadang yang alumni tua kayaknya belum tentu dewasa iya apalagi kita ambil positifnya aja gitu jadi luar biasa mudah-mudahan nih mereka punya tujuan membuat wadah apa tadi selesai nih citra pramih bebarengan citra pramih bebarengan mudah-mudahan terlaksana kumpul semua dan lihat dari dari video ini ada yang akhirnya menghubungi lu pada lah ayo kita ayo lah kita gerakin gitu nyusul juga ada di di Bogor juga S10 Bogor bersatu mungkin ya contohnya sama kayak gitu luar biasa banget gitu ini waduh pokoknya gua salut sama lu semua bener tapi alumni asli gua konteks sih katanya yaudah ayo mau ya alhamdulillah responnya positif semualah gitu karena menurut kita gini bang almi bukan berasa harus gak peduli gitu bang saat lu udah alumni lu gak bisa lepas dari tanggung jawab lu kepada belajar betul itu sih bang kita udah pernah ngalamin maksudnya dimana dikasih diwarisiin sebuah hal yang gak bener betul jangan sampai kita ngewarisiin hal yang gak bener akan sampai anak kita nanti gitu nah itu dia yang luar biasa banget maksudnya ya memang perang alumni itu emang apa ya penting gitu jadi karena lu meninggalkan sebuah tradisi yang salah lu harus bertanggung jawab iya dan disini pun gua disini sebenernya gua juga mungkin ini hal yang bisa gua lakuin salah satunya thank you parah banget iya gitu tapi emang meskipun ya adalah namanya di luar sana produk kontrak iya pasti tidak tapi selagi gua gua merasa itu ini niat gua niat baik tujuan gua tujuan baik insya Allah hal-hal baik harus datang buat lu amin dan buat lu juga semua amin insya Allah lu jalanin mudah-mudahan bisa ada satu adanya ada tempat kumpulnya kalau emang gua diundang insya Allah boleh boleh bang boleh bang pokoknya kita ramaikan kesana bukan kesana percopetan aduh itu luar biasa banget lulus berarti ini ya maksudnya ga ada bentrok ya gua baik ke jalur kan lulus berarti ga ada bentrok ya aduh ini kesibukan lu apa sekarang pada? gua gawe bang lu gawe nah dulu ibu juga sempat satu kerjaan sama si Ibal sempat satu pabrik pas baru lulus bang eh tahun berapa bang? 2016 ya disitu pertama kali gua ketemu dia sejak lulus tapi itu gimana? udah ga? engga sih cuma mau nanya canggung? masih canggung lah gitu wajar sih hal yang wajar gitu iya tapi sekarang kan udah bikin man ceng ceng hahaha bayi cewek mana? hahaha transomul hahaha hahaha akhirnya jadi terkuam gitu iya ternyata dalangnya perilmuan wede odoh iya odoh iya saudiani lupa bang iya tetet diem-diem aja ya tapi lu punya tetet kayak gitu kan tapi lu punya tetet kayak gitu kan gua engga sih maksudnya dari gua sendiri engga pernah ngalamin enak yang banyak gua diri tentang waktu kebal atau gua engga pernah engga cuma nerima doang engga engga kecewek aja apa gitu hahaha cuma gua sedikit apa ya sedikit bilang ada yang aneh sih udah maksudnya jadi lu ada ga waktu itu buat baik jadi saat itu gua sore-sore itu jam istirahat sore ini gua kedepan sendiri bentrok tuh gua mau beberapa orang gua kalah gua kalah ke sekolah masuk ke kelas guru gua bilang iya lu ribut di depan kagak pak gua main bola kata gua gua main bola gua bilang gitu kan tetep gua percaya mungkin dia udah dapet informasi yang lebih jelas ya gua tetep ngelak dapet sehanya gua bukanya mau nyetin buatan di kelas cuma ini pengalaman gua jadi saat gua dibatah sama guru itu gua di hantem ditonjok ditonjok dibukul emang disitu gua sadar bukan kesalahan guru itu kesalahan gua karena gua ngelawan gua ditonjok dan disitu gua ga sadar ngelawan ga sadar ga sadar gua bang dia ini jadi ini bang ngamuk jadi macan bapak macan bapak macan bapak macan jadi macan gulung-gulung tapi ga sampe ini sih cuma gulung tarik sama guru agamanya tuh ya tarik sama guru agamanya buat kantor diceramain dia kan dan itu juga gua pulang 4 tahun gulung-gulung gulung hapus emang gitu tapi sebenernya guru lu tuh baik siapa namanya siapa namanya siapa namanya pamustafid pamustafid bener-beneran sehat amin mohon maaf juga pak gua waktu itu pernah ngelawan gitu iya iya kan itu siapa tau kan pamustafid nonton itu kan itu jadi lu sempet begitu dia iya wah sempet gitu lah kata bajet fek gila lu tuh serang juga iya dong berarti SMP juga M333 gurunya di ancamin di ancam di ancam raya gitu harus gede gak banyak keras kali kita malem ini udah bahas semua pokoknya ilmu segala macem gitu kan sentuh penyertaan orang pinter begitu juga ambil aja iya harus berguru sekarang jadi macan iya dong iya dong iya dong sekarang gak sekarang sekarang kuci sepatnya habis maaf kan tapi ini gua ada segmen dimana ada sumber istilahnya apa ya mau saling memaafkan pertanyaan gua gini lu pernah ngenain anak ESP atau anak mana kayaknya enggak sih bang enggak 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 pernah ngenain ya pernah lu ngenain gua banget enggak doang pernah ya berarti ya tapi enggak parah kan tapi kan ini luar biasa ada orang ya tuh disini kita ditonton banyak wah ya lu mau gak minta maaf sama baik iya sebenernya udah cuman gak apa lagi iya iya lebih itu kali ya iya sorry ya bayah iya sama-sama hahaha dimana ini luar biasa banget gitu ada orang yang biasa kan harus ber gak ada orangnya jadi cuman bisa ngeliat ke kamera iya kalau lu sendiri lu pernah mana ya gak pernah sih cuman mukul-mukul aja lu mukul-mukul aja iya siapa tau yang nonton ini orang yang lu kukul iya dulu emang pukul-pukulan suka enteng enteng apa enteng kangan sorry gua gua mau minta maaf mulai dari sekarang gua maaf iya luar biasa banget men kalau dari lu top gua belum terangkap macek belum belum pernah iya tapi yang lain-lain mukul mukul iya siapa tau yang nonton iya bener bang iya buat mungkin yang dulu pernah jadi korban gua kalau bang pukulan gua gua minta maaf itu emang dasarnya manusia ada kayak apa iya dan gua minta maaf luar biasa banget kalau lu ban gua ngebacok sih bong enggak lah enggak ya tapi gua nimpah hafal orang pernah gitu adik kelasnya si Iba gitu ya gua minta maaf lah gitu karena dulu ya masih jamannya STM gitu ya gua masih tinggi gitu masa pencarian jatidir yang bodoh yang salah ya gua minta maaf lah yang sebesar-besarnya gitu ya takut dendam gitu iya gitu udah kalau ada apa-apa dari mereka buat gua juga gua maafin lah kemudian gua maafin ya intinya gini sih lu semua membuka silaturahmi lah kalau mau komunikasi ya kenapa enggak silahkan gitu ya apalagi mereka punya niatan yang baik mau bikin satu wadah mudah-mudahan lu yang pernah jadi korbannya Iqbal Odoi bisa turun juga ya gitu kan atau bisa senter dari bayi juga sama sebaliknya gitu luar biasa banget pokoknya malam ini asli gua sebenernya apa ya seneng sih gitu karena gua bisa bisa ngadirin dua sekolah rival tuh yang ya emang sering bentrok mulu dicitur gitu gua juga dari si Ibal tuh Ibal ya dari channel selama apa tuh kawan iya mendang satu pihak doang gitu terus abis itu dia mentropani bang jadi yang mati bang yang mati bang yang mati bang bang yang itu temen lu yang cerita yang kata lu oh iya udah mendang enggak beda itu bang cuma jadi satu narasumber karena mungkin jadi apa sih ngomongnya ngomongnya ngelebihin bang sesuai kenyataan dari pihak OED bukan dari rival cuman jadi ya namanya mungkin tahunan gua sih lebih masih ada yang gak terima lah terima apa ya cara ngomongnya mungkin jadi kayak apa sih ngomong kan gua gak gini gak gini gitu malah kayak gitu dong ngerima di luar iya coo tapi niat semuanya mantep nih ada channel ini bisa ngehadirin lu yang mantep semua menurut gua pribadi karena lu mau duduk bareng lu mau kasih contoh buat pelajar buat penerus buat alumni alumni lu semua luar biasa banget men jadi maksudnya minta maaf dulu sih sama nyokap gua dulu kelakuannya kayak ya kayak gitulah jadi ceritanya gua sama lu ya doy ada ya doy sama dia ada terus di rumah kan dia dalang kan dia ada terus gua sama anak-anak tuh balik BM-an bang ada abang kelas ada abang kelas tuh jadi di Sentuh tuh tiap hari Senin tuh ada acara acara jadi pasti macet bang di turun disuruh turun gua ada yaspi ada yaspi kayaknya gua pantekin sama Odo sama bocah udah mentah jaspinya nyokap gua diangkot ngeliat iya iya ngeliat bal ayo naik angkot aduh nyokap gua yaudah gua naik lagi sama bocah diongkosin nanti kata nyokap gua udah gitu adik kelas tuh malah ngecengin jasbinnya jalan gak keliatan WD-nya ya jalan-jalan tau-tau dari pinggir tau pake batu tuh pake gear tuh ditimpa kacanya ini orang langsung pada lari-lari ngejarin gua ditarik sama nyokap gua ya dimarahin sih kelas berapa saat itu? kelas kelas 3 kelas 3 tapi gini sih men maksudnya gua apa ya ke sebawi sebenernya orang tua lu semua sayang banget sama lu padanya sayang banget sama lu maksudnya dari cerita Odoi sampe Odoi iya harus dikasih iya kan sesuai kesehatan bisa berubah jadi Iron Man hahaha karena saking sayangin dari gua gitu tapi kita aja sebenernya itu dia lah nah ini lu kan udah jadi alumni gua minta saran dari lu satu persatu ya keminta saran dari lu buat para penelus buat para pelajar dan juga buat ya siapa tau eee nanti next yang akan datang mau masuk sekolah YASPI atau sekolah WD udah dulu dua ya ya buat kelas nih sebenernya maaf ya kalau celangung lah hahaha manfaatin masa sekarang gitu waktu sekarang karena kesempatan gak datang dua kali gitu intinya mah isi sama hal positif lah bang gitu betul karena kalau kita entah kebacok entah mati kegara-gara tawuran kan yang sedih orang tua harus keluarga ngeluarin biaya juga kan betul banget intinya manfaatin lah gitu jangan diubang-ubang sia-sia gitu karena hidup emas sekali kan ya bang isi sama biasa me nanti ada di bawah renang hahaha udah ada lu segit aja udah lah segit aja Udah lah segit aja udah ada gua sih buat penelus ya Eka Eka gua Pertama buat bernilai pendidikan mungkin kurang-kurangin hal-hal negatif faktor-faktor training kita orang kan banyak tuh iya betul banget nah yang ada kita hindernya tuh faktor-faktor itunya bukan tawarannya sih sebetulnya bener mencipt gara sebenernya gitu ya soal faktor itu hilang mungkin tawarnya gak bakal ada itu terbanyak hal-hal positif gitu di di dunia tawaran itu reseponya cuma ada dua kalo gak kerumur sakit kekosek kalo gak dua itu ya kekolek gitu bang semuanya ngerugiin ngerugiin bahkan sampe hilang iya intinya ya itulah kalau dari sentot gitu ya ya luar biasa banget men dari sentot dan bayu kalo dari lu kalo dari gua sih sarannya ya kurang-kurangin mongkrong lah yang titik-titik ada yang yang gesekan-gesekan oh iya bener banget terutama di terap terap kalo misalkan balik sekolah ya langsung balik ke rumah ya gak ada yang mongkrong lagi menurut lu menurut gua ya memang sih karena kan disitu kan kalo ada gesekan udah kalo ada yang mongkrong pasti kalo yang SP lihat WD LATER SPEED pasti langsung bener sih tanya siapa yang duluan katik kurang dia padahal gak ada masalahin gak ada yang iya salah dua-duanya iya berarti maksudnya dari lu sendiri lebih baik lu jangan nangkrong sih tarik gesekan-gesekan lah karena balik ke kita sih sebenernya pokoknya kan kainnya STM ada di gua semua sih iya lah lamin-lamin iya dugi semua udah iya nah dari lu sendiri bang kalo dari gua sih lebih mungkin apa ya gak mau mengkiri bang dulu nyari jati diri juga pasti kayak gitu ya STM betul ya kalo bisa sekarang lebih hilangin lah kayak gitunya lebih banyak kok sama ini nih gua mungkin kayak promosi sih gua gak apa-apa jadi kan gua ada grup sama nanti juga ada grup mural jadi lebih baik kalo misalkan kan anak STM suka core-coretan tuh udah mending gabung gitu itu salah satu gigitan positif ya gabung lah bisa gitu mungkin kalo ke abang kelasnya dikena bukan diulang gitu woy itu luar biasa banget aduh top banget dah woy itu luar biasa banget umurah ya iya umurah itu berarti kan kayak kalo bahasa gua dulu apa sih graffiti ngeblok lah ngeblok gitu ya nah maksudnya gini loh gimana caranya kalo gua mau ngikut gak sih ada gitu apa ada medianya apa gitu kalo gua mau ngikut itu gitu medianya sih banyak sih udah apa ya banyak yang ada instagramnya ada apa instagramnya YB artwork YB artwork Indonesia yang bulat Indonesia yang bulat Indonesia yang bulat Indonesia panjang lah jadi buat lu semua itu hal-hal yang positif ya itu menurut gua hal positif kalo lu mau apa ya bisa mencurahkan sih sebenernya iya iya kan salah satu mencurahkan juga sih gitu kan kreativitas moral itu tadi di YB YB artwork nanti bisa ya komunikasi lah sama Iqbal lah gitu ada nomor telepon disitu enggak cuma enggak ada ya cantumin lah nomor telepon siapa tau kan ada yang mau pelajar siapa tau kan pelajar dia memang berbakat gitu bisa dikembangin lagi kan ada lagi ya kan yang punya ingat konsumsi lebih ke komunitas bagian sosial atau bagian lingkungan alam bergerak di lingkungan alam kalau lu bergeraknya disitu lu ketik sering nanjat kalau sekarang sih lebih pokok ke penghijauan kembali penghijauan kembali untuk di desa-desa eh di kampung sendiri lingkungan pogor gua kurusnya tuh lu besar banget ini tuh ya itulah salah satunya hal banyak hal positif makanya gua sering bilang apalagi zaman sekarang media tuh udah canggih buat lu para pelajar nih itu bisa lu gunain buat jualan online lah apaan gitu kan jadi youtuber lah kayak begini ya gue gak eh satu nih gua mau nanya zaman sekolah siapa yang punya prestasi dari lomba 4 kalau gua hampir di daftarin lomba bahasa Inggris bahasa Inggris di STM oh di ASPI iya tapi gak gak jadi kenapa karena mungkin kalau basicnya dasarnya punya cuma pendalaman waktu STM karena gak pernah belajar jadi gua diikutin serta lomba diikut serta lain lomba itu gak meyakinkan oh jadi gak jadi ya padahal kalau satu itu jadi itu salah satu prestasi iya kalau 10% jadi gua agar eh sekarang jadi ini masih prestasi lu punya hahaha ngecatur 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 ronda ngecatur yang mana itu mah hahaha ya maksudnya sih ya apa ya gua sih mudah mudahan anak-anak sekarang lebih mengejar prestasi iya iya karena apa setelah lu lu bisa melewat itu semua lu lulu sekolah kerjaan yang nyari lu bukan kita yang harus kerjaan pasti iya kan pasti karena dampaknya karena benar ini dampaknya apa yang lu rasain setelah lu sekolah 3 tahun lu belajar gak benar dampaknya itu apa yang lu rasain paling kalau lagi tes gitu di pabrik udah blank gak pernah belajar soalnya karena sekolah yang gitu iya lalu iya belajarnya cuma di pomringin iya itu udah kalau pes ijasa gue jadi ijasa gue itu jeblok karena kan setelah lu setelah lu setelah lu 15 itu yang menurutin pelurusan itu kan pihak sekolah jadi berapa pun nilainya itu pasti dilulusin nilai ijasa itu sih jadi pentingnya sekolah pentingnya belajar ya itu jadi lu lulus itu kalau lu mau kerja kerja nenggarin lu cerita mereka ini sebenernya penyesalan banget penyesalan yang sebenarnya saat zaman mereka ini yang mereka lakukan itu gak ada dan alhamdulillah mereka gak ada iya maksudnya mereka ada gitu maksudnya kan ada lah maksudnya gitu kan ya bisa aja sampai gak ada ya itu iya tapi gue pengen satu ngulik deh nah mungkin ya ini seru nih dari lu deh iya 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 kan bang apa yang ga lu suka sama Iqbal? saat zaman sekolah? ada sih apa? kalau di ajakin ribut nih di ajak terus gue bang di ajakin ribut kalau misalkan ribut janjian lu janjian ayo giliran dia bawa cewek dia bawa cewek gitu mulu setiap hari terus setiap lu kesel ya iya kesel pokoknya gue kesel sama dia playboy apa gimana iya iya dari sendiri bang dari odai batu sih bang batu serius batuan maksudnya banyak batu ya soalnya kan yang gue bilang pernah gue bilang di dalam ribut ya bang ya pakai PR lah gitu kita mulu yang di misalkan ada yang mempacok kita gak pernah pakai PR bang iya iya salah satunya lah iya iya jadi keras banget gitu ya tapi kan ya inilah sebuah persahabatan tuh seperti ini meskipun kita ada sama temen ya kan tapi ya itu kan siang sebenernya nyaman salah satu sebenernya salah satu kelas satu gua ketemu tuh udah lama sebenernya dia anak slinker bang iya gua di ajak-ajakin kayak gitu gua ajak bawa-bawa atau musik terus gak tau ketemu di sekolah bang dia kan otomotif jadi tersekat satu apa kelas satu kelas ya gini gua keluar bang bang ajakin Miley gitu bang gua punya temen gua punya temen yang kelas satu gua punya temen bang gua punya temen gua ya itu maksudnya gini jadi 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 kenangan jadi cerita ya kan cerita lu kalau dari lu ke bayu gitu apa yang lu seneng sama bayu saat itu waktu pagi mau ribut sih terlalu nafsu iya karena gua lebih ke logika sih kalau dia terlalu nafsu berarti kalau lu pakai ukuran dulu iya iya bang iya iya berarti lu gak seneng sama bayu karena dia terlalu nafsu terlalu nafsu terlalu nafsu saat itu gitu ya kalau dari lu sendiri apa yang gak gua sukain sama oleh gua dijadiin tumba bang hahaha jadi gini dia ngecengin rajin nih musuhnya maju yang ribut gua hahaha sering bang sampai gua dulunya tuh ya digubukin gua bang depan beringin itu sama warga jadi kejadiannya di kalakot gua berapa iya gua mau pulang nih nah basis-basis tambo lari dari posek kesemalahan kata gua ada apaan gua diacak-acak sama anak triple katanya yaudah balikin lagi kata gua gua kan nafsuan waktu itu ya nah posisi lagi ajaan maghrib bang di situ yaudah gua sama sentot tuh kata sentot gini nih bay gua punya CR nih katanya nah CR itu bekas ngebocok anak PD itu bang yang yang gua pake tuh pas maju calo dari beringin keluar bang tukang parkir kayaknya bau bapak tuh gua digini ditangkep gua gua ditangkep CR diambil sama calo itu gua dihajarin disitu ini bocah gak tau mah berarti maksudnya jangan selesai jambut sekolah lu gak senang sama adoy sentot eh apa sentot sentot kita ngecengin musuh saat udah bentrok menghilang gitu ya bukan pas bentrok kan nih pas misalnya ada kerusuhan kerusuhan baru gua ingat nantik lu baru bingkab ya bahaya nenek gede tapi ya itulah maksudnya apa ya cerita ya ini pesahabatan sesuai itu gitu yang lu biasa yang kita gak bisa lupain lah sampai pulang sekolah nih gua nungguin cewek dulu bang depan sekolah nih bang belum pulang kata gua tetap nungguin siapa nungguin si Iwan kan ada ya Iwan anak semuanya cowok nih yaudah gua temenin pas semuanya bubar tau nyawa cewek bang gua duluan ya bang temen bang temen bang oke malam ini gua selalu bilang luar biasa kenapa yang mereka mau turun langsung untuk menyuarakan stok tawaran pelajar dan ini luar biasa nya apa mereka rival tapi mau duduk bersama itu mantep banget sekali lagi tadi aku mau ingetin lu ada kegiatan apa moral instagramnya tadi apa yb artwork lu buat lu pelajar atau misalkan belum ini yang mau turun ya ke ini ya moralnya cewek graffiti gitu ya pokoknya langsung aja nanti dikontak di instagramnya terus tadi senter juga sedikit ada buat sosial atau pendidikan bisa dan eh bisa itu ada IG nya Cbinum Society dan untuk orang yang demen di keralawanan tentang kekutanan gitu untuk sebuah penghijauan gitu ada IG nya lindungi hutan bugor lindungi hutan bugor iya kalau mau emang ikut gabung atau ikut aksi keralawanan bisa bunuh gua sih wah itu luar biasa banget ya mudah-mudahan adik-adik kelas ko ini malam ini luar biasa terima kasih banget lu udah pada mau datang kemari jauh-jauh ya sama-sama juga lu lu mau kemari nih ini kalau kata Raul nih gua dicenggu nih dianggakannya padahal enggak kan ya lu lu bener-bener ini malam ini sekalian gua bilang luar biasa gua selalu bilang luar biasa karena ya mereka lah orang-orang luar biasa menurut gua terima kasih banget ya lu semua sukses aku selalu diberikan nikmat sehat lu dan keluarga lu semua amin dan silatur amin itu terus berjalan dan kalau Manti udah berjalan tuh yang apa terlalu berbarangan ya kalau emang gua dibolehin putut datang insya Allah gua rata boleh banget pasti mungkin gitu aja kali ya ya siap ini makasih banget waktunya malam ini buat lu semua buat pelajar lu udah dengerin dari alumni lu nih dari abang-abang kelas lu mereka punya tujuan yang mulia yang luar biasa banget mudah-mudahan alumni yang lu juga ikut sertaan insya Allah oke paling gitu aja ya buat youtube ya tangan gini lagi nih oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih